oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya armedia77 untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih kali ini saya akan mereview satu buah prosesor yaitu tipenya asli kapro untuk prosesor ini biasanya digunakan untuk karaoke atau juga bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti manajemen untuk review lebih lanjut kita akan bongkar terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam kemasan di dalam kemasan kita akan mendapatkan satu buah kabel AC ini untuk ke listrik terus ada juga remote-nya untuk remote ini memakai dua kali 1,5 volt ini yang baterainya kecil terus kita juga akan mendapatkan kabel USB untuk dicolok ke laptop atau ke komputer agar bisa mengaturnya lebih mudah terus ini ada buku manualnya juga terus ada kartu garansi dari asli oh ya itu ada kasetnya juga ini untuk driver atau mungkin aplikasi yang yang digunakan untuk membuka dari komputer oke ini untuk unitnya seperti ini untuk tampilannya seperti ini untuk tampilannya kasihnya juga kokoh ini tebal di atasnya ini ada tulisan asli kita lihat bagian depan di sini ada 3 buah lubang mic terus di atasnya ini mungkin digunakan untuk mengatur gain dari mic ini saya belum mencobanya terus di sebelahnya ini ada ini ada sensor remote sensor remote terus ini ada panel LCD untuk menampilkan terus juga ini ada pengaturan mic, echo dan revoke ini tombol atas dan ini tombol bawah ini untuk pengaturan input musiknya ada di sini dan juga ini ada utility recall untuk memanggil di sini apabila kita sudah menyimpan pengaturan kita dapat memanggilnya lewat sini dan ini ada tombol save untuk menyimpan pengaturan yang kita sudah setting terus di sebelahnya ini ada knob set ini untuk mengatur menggeser-geser frekuensi atau lainnya terus di sebelahnya ada pengaturan mic ini untuk mengeraskan atau mengecilkan di sebelahnya juga ini ada pengaturan untuk mengeraskan atau mengecilkan efek di sebelahnya juga ada knob musik ini juga sama untuk volume musik untuk di bawahnya ini ada lubang USB terus ada tombol ML, MR, Center, Sub, dan SL, dan SR ini untuk mengedit bagian-bagian dari ini lanjut ke bagian belakang ini ada soket AC terus ada saklar terus sebelahnya ini juga sudah ada kipasnya jadi adem ini jangan khawatir panas terus ini juga ada lubang USB untuk sebelahnya ini ada input 1 dan input 2 bisa memakai 2 input terus ini juga bagian outputnya ini ada MR, ML, Center, Sub, dan SR dan SL ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 output terus ini juga ada output untuk merekam ini ada rek out untuk fiturnya ini juga cukup lengkap ya nanti kita akan coba menyalakannya akan melihat bagaimana menu-menu yang ada di dalamnya oke ini sudah terpasang tinggal kita akan menyalakannya begini untuk tampilan ketika nyala kita lihat apa saja menu-menu yang ada di dalamnya ini tombol mic saya akan tekan ini ada pengaturan mid feedback terus ketika saya tekan lagi ada pengaturan noise gate terus tekan lagi ini ada pengaturan filter mic filter ini pengaturan HPF nya bisa diatur ini untuk mengaturnya ini tinggal di pencet bagian bawah ini tombol bawah ketika sudah berkedip ini tinggal digeser menggunakan knob ini knob set diputar-putar ini akan berubah kemudian terus lanjut ketika ditekan lagi ini akan ada pengaturan mic PEG atau equalizer untuk mengatur mic ini ada ada 15 PEG atau 15 equalizer yang kita bisa atur sesuai frekuensi yang kita inginkan sekarang ini sudah sistemnya digital terus kita pencet lagi ini ada mic attack dan release steam ini ada yang kita bisa sesuaikan untuk menu mic cuma begitu tadi kita pindah ke bagian echo untuk bagian echo ini ada echo level dan direct level yang kita bisa sesuaikan terus kita pencet lagi ada echo pre delay ada pengaturan millisecond nya ini bisa diatur juga terus ada HPF dari echo nya juga bisa diatur ini juga ada LPF nya batas frekuensi nya bisa diatur untuk fitur nya ini cukup lengkap juga kita pencet lagi ini ada pengaturan echo delay nya juga bisa diatur berapa millisecond dan repeat nya berapa persen terus ada echo delay R dan pre delay terus lagi ada peq untuk echo ini juga bisa diatur ini ada 3 peq untuk bagian echo nya untuk cue nya ini bisa diatur juga ini terus terus begitu saja untuk bagian echo terus pindah ke bagian reverb untuk bagian reverb ini ada reverb level dan direct level nya terus ada reverb tim dan pre delay terus reverb nya juga ada HPF LPF terus ada reverb level dan direct level nya oh iya ini sudah kembali ke menu yang tadi ini cuma seperti itu berarti kita pindah ke menu musik untuk bagian musik ini bagian input nya ini bisa di dipotong HPF nya ini bisa diatur untuk frekuensi yang ke bawah ini bisa diatur juga ini ini kan dipotong dari 29Hz ke atas maksudnya yang yang ke bawah itu nggak ikut kalau seperti ini 25Hz sampai 20kg atau 20.000Hz itu masuk tetapi yang di bawah 25Hz tidak ikut atau kesaring kita juga bisa sesuaikan sesuai selera terus ini bagian musik PEQ nya juga ada untuk bagian musik ini ada ada 7 PEQ yang bisa disesuaikan untuk mengatur musik untuk musik ini cuma seperti itu saja terus pindah ke bagian utility ini ada input port input 1 ini untuk mengatur bagian input bisa diatur dipindah ke input 2 juga bisa terus terus auto key set lock ini untuk mengunci sistem password sistem musik start volume ini aja pengaturan musik start volume ketika alat dinyalakan ini akan langsung volume 10 atau juga kita bisa mengaturnya ke 20 30 atau 50 terus ada musik limiter volume ini untuk input bagian musik juga bisa di limit untuk volumenya ini ini cuma sampai 84 atau saya juga kurang tahu ini mentok di 84 tidak sampai 100 misal di limit di 60 berarti kita hanya bisa mengatur sampai 60 saja dibatasi agar lebih aman terus mix start volume ini juga ketika baru dinyalakan bisa diatur atau bisa di setting ke 0 atau langsung ke volume 10 atau 20 menyesuaikan ini juga ada mic limiter volume untuk membatasinya juga efek start volume ini juga ada pengaturan efek limiter untuk bagian utility cuma seperti itu lanjut ke recall recall ini untuk memanggil atau memanggil pengaturan yang sudah tersimpan misal kita pilih yang sudah tersimpan di mode 1 kita pencet kita pilih yes ini yes bagian bawah berarti dipencet tombol down ini ini akan loading pengaturan yang ada di mode 1 untuk menyimpan ya tinggal pecat tombol save kita pencet 2 kali ini ada tulisan yes no kalau untuk menyimpan ini pecat yang down bawah yes berarti kalau untuk cancel ini yang bagian atas no kita pilih yes dia akan menyimpan oke selanjutnya saya akan mencoba efeknya suara efeknya bagaimana kita akan setting terlebih dahulu nanti setelah saya setting kita dengarkan bersama untuk kualitas efeknya oke ini sudah saya setting saya menggunakan sistem 3y itu ada 15 in 8 in dan 1 twitter itu semuanya misah jadi kita mengaturnya mudah yang saya gunakan ini output sub center dan sl ini yang sub untuk 15 in dan center 8 in dan sl levelnya ini untuk twitter kita lihat pengaturan yang ada di sub ini ada sub mixer ini musiknya bisa diatur berapa yang masuk ke sub level micnya juga ada agar mudah dalam mengatur mic bisa dibuang atau agar tidak masuk ke sub ini terus kita pencet lagi ada hpf ini ada crossovernya ini ada model link with relay terus ada butterword dan juga bezel ini juga ada user saya pilih ke liquid relay 24db terus saya potong frekuensi bawahnya ada di 59hz terus kita pencet lagi ini lpf potongan bagian atas ini saya potong di 303 terus ada peq nya ini juga ada ada tiga peq untuk bagian sub nya kita pencet lagi ini ada pengaturan attack release nya saya menggunakan attack 45ms dan release team memakai 16x terus delay nya juga ada ini mode ini untuk mematikan suara juga ada fitur nya terus ada manual terus oh iya untuk bagian sub itu saja terus kita pindah ke center center itu juga ada pengaturan musik echo dan revolve dan juga mic ini bisa diatur berapa yang masuk ke bagian center terus ada hpf nya juga untuk bagian center filter terus ada peq untuk peq nya ini ada tiga sama saja ada tiga terus ada attack release nya ada delay nya juga ini saya memakai delay 1,2ms untuk 8 in nya untuk middle nya kita pindah ke surround surround L ini yang saya pakai untuk twitter filter ini ada juga pengaturan filter frekuensi peqi untuk center dan surround L ini ketika dipencet satu akan menyala tiga ini ini karena crossover nya gabung atau pengaturannya jadi satu ketika dipencet center kita juga akan berpindah ke surround padahal saya juga tidak memencet sebagian surround nya hanya memencet bagian center nya untuk bagian MR dan MR ini juga sama untuk bagian MR dan MR tidak ada crossover nya ini hanya ada pengaturan peqi dan attack release delay nya juga ada mode oke begitu untuk pengaturan yang ada di prosesor asli kpro selanjutnya saya akan mencoba bagian efek dari mic kita colok ke mic nomor 1 ini saya menggunakan mic AKG D3700 oke ini untuk musiknya ini dia ada di bagian sini kita putar ini akan bunyi itu sudah bunyi kita coba untuk mic nya ini volumenya jek 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 jekции kita kecilkan dulu untuk musik nya jek 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 il Titan kedengaran bersama untuk mic cik 1 2 cik low 1 2 cik low ini belum memakai efek Hai cik 123 cik low 1 cik cik Hai saya akan menambahkan efek ini efek ada di knop efek saya akan memutarnya ya ini bagian efek sudah naik saya kasih di 25 saja kita coba bagaimana suara efeknya Hai teman-teman bisa dengarkan Oh ya maaf ini terlalu dekat cik 1 2 cik Hai untuk volume micnya ini terlalu besar saya kecilkan terlebih dahulu Hai cik sedih Hai cik sedih cik sedih cik sedih Oke untuk suara efek dari prosesor asli kpro ini sangat bagus sekali Hai kamera nya sini Hai ces Oh cik sedih cik lo sedulah C j1 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 oke mungkin itu dulu untuk review dari asli Kpro semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih prosesor manajemen karaoke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton